Intro Shalom, selamat datang di channel Solid Deo Gloria. Kali ini kita akan membahas tentang konsep keselamatan di dalam Kristen. Keselamatan adalah tujuan utama dari iman setiap manusia. Jadi memahami konsep keselamatan di dalam iman Kristen adalah suatu hal yang sangat mendasar bagi seorang Kristen. Untuk itu, kami akan mencoba membuat pembahasan ini menjadi sesederhana mungkin. Sebelum kita mulai, saudara bisa mengklik subscribe atau like jika saudara menyukai pembahasan seputar iman kekresanan. Oke, untuk memulai penjelasan ini, kita bisa melihat awal mula dari semua cerita ini. Di dalam Alkitab dikisahkan bahwa seorang penghulu malekat melakukan pemberontakan terhadap Allah sehingga Allah membuangnya ke bumi. Allah tidak langsung memusnahkan malekat pemberontak ini karena Allah mempunyai rencana tersendiri atas malekat ini. Allah hendak menggunakan sifat-sifat yang buruk dari penghulu malekat ini untuk menampi manusia. Allah mengisinkan malekat jatuh ini untuk menampi agar gandum dan ilalang bisa terpisahkan. Itulah sebabnya malekat jatuh ini diberi nama Ha-Syatan yang berarti Sang Pendakwah. Jadi sepanjang video ini kita akan menyebut malekat jatuh ini sebagai setan dan bukan iblis yang berasal dari bahasa Arab. Kejatuhan setan ini terjadi sebelum kejatuhan Adam. Itu berarti Tuhan mengisinkan setan untuk menampi semua manusia dan penampian itu dimulai dari Adam. Kita tidak bisa beranggapan bahwa Tuhan tidak mengetahui pencobaan yang dialami Adam karena Tuhan sudah mengetahui apa saja yang akan terjadi. Bukankah kita bisa melihat pengetahuan sempurna Allah akan masa depan dari semua debuatan-debuatan yang ada di dalam Alkitab? Tuhan hanya memberikan Adam satu larangan saja dan ternyata satu larangan itu sudah cukup untuk membuat Adam jatuh ke dalam dosa. Adapun dosa di dalam bahasa Ibrani berasal dari kata chata yang berarti meleset dari tujuan atau tersesat. Hal ini dinyatakan saat manusia melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Jika satu pelanggaran saja sudah cukup untuk membuat manusia kehilangan hidup yang kekal, maka itu berarti harga dari hidup yang kekal itu adalah ketaatan yang sempurna. Siapa yang bisa taat dengan sempurna? Apakah Henok? Bukankah Paulus sudah menuliskan bahwa sejak Adam jatuh ke dalam dosa, semua manusia ada dalam kuasa maut. Itu berarti Henok juga bukan pengecualian. Ada kekeliruan yang dilakukan oleh beberapa penafsir perihal pengangkatan Henok dan Ilias. Tapi itu akan kita bahas di video yang lain. Sekitar seribu tahun, Allah membiarkan manusia melakukan apa saja yang disukai oleh hati manusia. Sebagai hasilnya, kepastikan manusia menular dari manusia satu ke manusia yang lainnya, sampai tersisa hanya satu keluarga saja. Jika Allah tidak melakukan intervensi, maka bisa jadi semua manusia harus dimusnahkan. Allah memusnahkan hampir semua manusia untuk mencegah kepastikan menular ke satu keluarga terakhir yang hidup benar di hadapannya. Setelah airbah, Allah tidak lagi membiarkan kepastikan manusia menular dalam skala yang sangat besar. Hal itu bisa kita lihat dari tindakan Allah yang mencegah pengerjaan menara babel dengan mengacaukan bahasa manusia pada saat itu. Sekitar seribu tahun setelah masa airbah, Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham oleh karena iman Abraham yang sangat besar. Sejak perjanjian menyatakan, Allah tidak membiarkan lagi umatnya berjalan sendiri dan sesukanya. Allah tampil menjadi gembala bagi umat perjanjiannya. Allah tidak membiarkan kepastikan mendekat kepada umat perjanjiannya. Dan Allah akan menghajar umat perjanjiannya jika mereka menyimpang dari jalannya. Allah memusnahkan Sodom dan Gomorrah tepat setelah Allah menyatakan bahwa tahun depan, dia akan memberikan anak yang sudah dijanjikannya kepada Abraham. Allah memang selalu menyingkirkan bangsa fasik yang tinggal di dekat umat pilihannya. Kita juga bisa melihat ini dari kejadian saat bangsa Israel akan kembali masuk ke Tanah Kanaan setelah dibebaskan dari 400 tahun perbudakan di Tanah Mesir. Allah memerintahkan agar semua bangsa di dalam Tanah Kanaan dimusnahkan karena kefasikan mereka. Allah tidak ingin kefasikan bangsa-bangsa Kanaan menulari bangsa pilihannya. Namun tentunya Allah tahu apa yang terbaik untuk rencana keselamatannya. Sayangnya bangsa Israel tidak menaati perintah ini sehingga mereka menyusahkan bangsa-bangsa penyembah berhala itu. Sebagai akibatnya, mereka berkali-kali jatuh dalam penyembahan berhala sehingga Allah menghukum mereka di masa hakim-hakim. Pada masa pembebasan dari Tanah Mesir, bangsa Israel diberikan Taurat sebagai penuntun hidup mereka. Siapa saja yang bisa menjalankan Taurat akan beroleh hidup karena Taurat yang dijalankannya itu. Tapi menjalankan Taurat itu harus bisa menjalankan semuanya dengan sempurna. Satu saja aturan yang dilanggar, maka akan dianggap melanggar seluruh isi Taurat. Jadi siapakah yang bisa sempurna menjalankan Taurat saat semua manusia tidak berdaya oleh kedagingan di dalam dirinya? Taurat memang tidak pernah diberikan untuk menjadi jalan keselamatan. Karena Allah tahu semua kelemahan manusia. Allah memberikan Taurat justru untuk memperlihatkan bagaimana lemahnya ketaatan manusia itu. Justru Taurat menjadi kuasa bagi maut untuk menyatakan di hadapan Allah siapa saja yang tidak taat dan melanggar perintah-perintah Allah. Bahkan bangsa Israel yang sudah hidup dalam tuntunan Taurat dan dikawal oleh tangan Tuhan sendiri dari segala kefastikan bangsa lain masih sering jatuh di dalam kefastikan. Setelah Allah membuktikan bahwa semua manusia lemah dan tidak berdaya oleh kedagingan, maka Allah menjalankan rencana perembusannya untuk semua manusia. Allah memutus anak tunggalnya untuk hidup di dalam tubuh penuh kelemahan manusia. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk membuktikan bahwa hanya roh Allah saja yang bisa mengatasi kelemahan-kelemahan manusia. Untuk membuktikan hal ini, maka anak tunggalnya harus hidup sebagai manusia yang sempurna. Oleh karena itu, dia mengusungkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Dia tidak menggunakan kuasanya untuk memudahkan hidupnya. Oleh karena anak tunggal Allah turun ke dunia dan menempatkan dirinya dalam posisi manusia, maka setan pun diizinkan untuk menampi dan menguji ketaasannya. Setan menampi Yesus Kristus saat dipadang durun, dan setan juga menampi dia dengan penyaliban. Tujuan setan cuma satu, yaitu memaksa Yesus Kristus memakai kuasa ilahinya agar dia gagal memposisikan dirinya sebagai manusia. Namun Tuhan Yesus tidak bisa dicobai, karena dia adalah Allah yang setia. Dia tidak memakai kuasanya untuk mengubah roti walaupun dia sangat kelaparan. Dia tidak kabur walaupun dia mengetahui rencana penyalibannya sudah dekat. Dan terakhir, dia tidak memakai kuasanya untuk turun dari atas kayu salib yang sangat menyiksa. Dan di saat yang sama, dia tidak berbuat dosa saat ditampi oleh setan dengan sangat beratnya. Tuhan Yesus tidak memakai kuasa ilahinya untuk mempermudah kehidupannya. Dia hanya menggunakan kuasa ilahinya hanya untuk membuktikan bahwa dia berasal dari Allah yang maha kuasa. Oleh karena kesetiaan anak tunggalnya yang hidup saat sempurna sebagai manusia, maka Allah membuktikan bahwa kelemahan manusia bisa dipulihkan hanya oleh rohnya saja. Jadi setiap manusia yang bertobat akan mendapatkan pertolongan rohnya untuk bisa menumbuhkan buah-buah roh dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tentu manusia tidak bisa langsung sempurna, namun pertobatan itu bisa menumbuhkan karakter-karakter yang diinginkan Allah di dalam diri manusia. Jika karakter itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya, maka suatu saat nanti Allah akan menyempurnakan pengetahuan kita akan dirinya melalui karya roh kudusnya yang berdiam di dalam setiap orang percaya. Demikian, sehingga kelak kita pun akan hidup dalam ketaatan sempurna di hadapan Allah oleh karena kita mengasihi Allah dan memahami apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi pada akhirnya, kita bisa masuk ke dalam hidup yang kekal oleh karena pemulihan kelemahan-kelemahan kita yang tidak akan pernah bisa terjadi tanpa pertolongan roh kudus Allah. Untuk saudara-saudara yang belum beriman kepada Tuhan Yesus, apakah imanmu saat ini bisa menjelaskan bagaimana kalian akan hidup dalam ketaatan yang sempurna dengan usaha kalian sendiri? Apakah saat ini kalian sanggup untuk tidak berbuat dosa dalam seminggu? Apakah nanti di sorga kalian sanggup untuk tidak berbuat dosa untuk selama-lamanya? Apa yang membuat kalian sanggup melakukan itu semua? Apakah usaha kalian sendiri? Apa yang dijelaskan kitab sucimu tentang hal ini? Jika ternyata kalian nanti di sorga tidak sanggup untuk taat sempurna dan jatuh ke dalam dosa? Apakah kalian akan langsung dibuang ke neraka? Sampai disini dulu penjelasan kami tentang konsep keselamatan di dalam Kristen. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Salam Toledio Gloria Toledio Gloria Sampai jumpa di video kami